Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan menghentikan diskriminasi terhadap sekolah swasta. Ia menyampaikan hal itu saat berkampanye di Jambi, Kamis 14 Desember 2023. Menurut Anies, sekolah swasta layak mendapat fasilitas seperti sekolah negeri. Anies pun mengatakan hal ini harus dirubah. Dia ingin sekolah swasta mendapatkan perlakuan setara dengan sekolah negeri. Sebelumnya Anies sempat mendapat curahan dari seorang guru sekaligus ketua yayasan. Guru itu menceritakan saat pengangkatan tenaga pengajar, guru swasta disebut harus keluar dari yayasan dan pindah ke sekolah negeri. Lantas, hal ini membuat guru di sekolah swasta berkurang. Menurutnya hal itu tak perlu dilakukan lantaran guru swasta maupun negeri tugasnya sama yakni untuk mengajar siswa. Guru itu pun menilai negara juga harus membantu sekolah swasta. Di sisi lain, Anies berpesan agar para guru di Jambi selalu memberikan ruang belajar untuk siswa. Ia pun berharap ke depan para guru swasta dan negeri bisa lebih setara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.